Presiden Jokowi Dodo mengungkap adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang terkait pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Presiden Jokowi akan menindak tegas pelaku TPPO tersebut. Kecurigaan Presiden Jokowi Dodo terkait adanya dugaan tindak perdagangan orang atau TPPO muncul karena semakin banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia terutama Provinsi Aceh. Meski demikian, Presiden Jokowi Dodo mengatakan bantuan sementara untuk masyarakat Rohingya akan tetap diberikan. Namun tentunya tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah.